Jangan lupa, utamakan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Dan tombol like ya Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sinan, salam nice Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini Bagi kalian yang baru datang, selamat bergabung di channel saya Channel Ahmad Sinan, channel seputaran vlog, traveling, sepeda, dan lain-lain sebagainya Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya sangat bahagia sekali Karena sekian lama, sudah berminggu-minggu, tidak bisa upload konten Sekarang kita gas, sekarang kita gas, ngonten lagi guys Oke, di video kali ini teman-teman saya akan mengedukasi lagi tentang sepeda Versi menurut Ahmad Sinan ya, nanti kita akan bahas disini Bagian-bagian apa saja yang akan kita sering perhatikan di sepeda MTB khususnya ya teman-teman Kalau pertama kita beli sepeda itu dari pabrik Itu memang sudah di setel, di stem memang dari pabrik dengan keadaan pabrik ya teman-teman Terus kita bawa pulang, terus kita goes bersama teman-teman kita Itu setelah satu bulan, dua bulan pasti ada perubahan dari beberapa part yang sudah di setel dari pabrik tersebut Namun disini harus tetap kita cek teman-teman Yang pertama awal sekali itu menurut pengalaman saya teman-teman Yang cepat sekali berubah dari setelan pabrik yaitu ban Kenapa ya, entah mengapa yang saya alami dulu itu bannya Pertama kalau kita beli dari pabrik, bannya itu geometrinya enak Wurutannya bulat gitu, tapi setelah kita pakai sebuah bulan, dua bulan Ada yang berubah dari perputaran ban Dia agak lonjong sedikit teman-teman Nah ini sangat tidak nyaman sekali kalau kita lihat teman-teman Tidak nyaman sekali Nah itu solusinya Pasti kita akan setel lagi, kita bongkar Bannya terus kita setel lagi teman-teman Di video kali ini Khusus untuk bagian-bagian 4 yang harus kita perhatikan ya Untuk sepeda MTB Ya teman-teman, bagian yang pertama yang harus sering sekali kita perhatikan Khususnya di sepeda MTB Yang paling awal sekali itu adalah rantai ya Kenapa saya rantai? Kenapa saya bilang rantai? Karena rantai ini mempengaruhi ya teman-teman Mempengaruhi shifting kita Kalau pertama kita beli dari pabrik itu Ada pelumasnya memang Pelumasnya dari pabrik Itu akan bertahan sekitar 1 bulan Kalau kita pakai rutin setelah kita beli dari pabrik Akan kita gunakan Paling pelumas dari pabrik itu Akan bertahan sekitar 3 mingguan Kalau kita pakai secara rutin terus kita cuci Pelumas itu bakalan hilang teman-teman Jadi yang ada nanti bakalan berkarat Karat ini menyebabkan bunyi di setiap kayuhan kita Kesekan antara rantai dan sporket itu bakal Menghasilkan bunyi yang tidak nyaman sekali Kalau kita dengar ya Solusinya teman-teman Dan solusinya Ada solusinya dari saya Dengan jurus itu yaitu paling murah Dengan menggunakan minyak olisinger Saya itu lebih suka menggunakan olisinger teman-teman Daripada saya harus menggunakan chain loop Harus menggunakan chain loop Saya lebih suka menggunakan olisinger Agaskan Ini murah Habis itu Kita bisa olisi bagian-bagian rantai yang seperti ini Ini kering teman-teman Ini kering Dan harus kita kasih pelumas Poin kedua teman-teman Poin kedua yang harus kita perhatikan sporketnya Dan Sporketnya Disini sporket harus sering sekali kita bersihkan Karena Ini mempengaruhi shiftingnya ya Kadang Apa namanya Bunyi Kalau kita goes Bunyi keletak-keletak Cara membersihkannya gampang sekali Kita Gunakan kuas teman-teman Kita gunakan kuas Beli bensin Terus ambil kuas Tuang di tempat-tempat kecil gitu Wadah Cepuk Terus Kita Apa namanya Oles-oleskan di sporketnya Begini aja teman-teman Tidak apa-apa Dan langsung Kita oles-oleskan begini Terus setelah itu Kita cuci pakai sabun Nah itu tidak apa-apa Oke teman-teman Kita ngobrol santai aja Di pagi hari ini Ini masih pagi sekali Dan rumah saya ada di bagian Poros Di bagian jalan raya Makanya Agak ribut Agak suara bising motor Ayam semua Orang nyapu semuanya Orang mandi ada semua disini Oh Oke teman-teman Bagian kedua Bagian ketiga yaitu Kita harus Sering cek Kampas remnya Sering cek Kampas remnya Kenapa saya sarankan Kampas rem Kita harus sering Bersihkan kampas rem Karena Ketika pengereman Kadang teman-teman Banyak yang mengalami Bunyi-bunyi Ging 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 Itu sangat tidak nyaman sekali ya Teman-teman Makanya kita harus Bersihkan Kampas remnya Kita lihat kotor atau tidak Kita bersihkan lagi Kita buka Itu Kampas remnya Kita buka Kita bersihkan pakai sabun Kita pasang lagi Saya melarang sekali Kalian Ketika Main sepeda Bersama komunitas Sepeda itu Jangan langsung Kalian Cemplungkan ke air Kalau kalian Ketemu air itu Terutama anak komunitas Itu seneng banget ya teman-teman Terlena sekali Kalau ketemu air Pengennya jebur Langsung dengan sepedanya Nah itu Kalau kita tidak sadari Teman-teman Kalau kita Goes bersama Sepeda kita Terus kita cemplung sampai Kita cemplungkan itu sepeda Itu sangat fatal sekali Teman-teman Itu harus Lebih ekstra Hati-hati lagi Merawat sepeda Yang Yang apa namanya Yang sudah kita cemplungkan Kedalam air Karena Apalagi kalau Sepeda kita itu Bairing Dan masih pelor Itu Merawan sekali Karena Seperti BB Bottomnya ini Bottom Berkatnya ini Kalau kita cemplungkan ke air Air akan masuk ke dalam Teman-teman Jadi akan Grass yang di dalam Dia itu Dalamnya Akan menggumpal Dan menyebabkan Itu seret Jadi tidak enak sekali Jadi kalau sudah kita Terlanjur Nyemplungkan di air Apa yang harus kita lakukan Teman-teman Kita harus membongkar semuanya Dari headtube Dari headtube Ini teman-teman Kita disini ada Bairing Disini ada Isinya itu Ada Gotri Tapi yang keranjang Teman-teman Kalau yang Sekarang sudah taper Yang keluaran sekarang Estrada 6 Estrada 5 Estrada 7 Itu sudah taper semua Teman-teman Namun ini seri yang 2019 2020 Ini Masih menggunakan Belum taper Belum taper Masih menggunakan Yang biasa ya Overtise Terus Kalau Tadi Kembali lagi Apa yang harus kita lakukan Kalau sudah Terlanjur Kita cemplungkan ke air Ya sepeda kita Ini teman-teman Yang harus kita lakukan Kita harus membongkar Seperti sporket Kita harus bongkar Sporket Kita harus bongkar Freehub Harus kita bongkar lagi Kita bersihkan lagi Kita bersihkan Terus Kita bersihkan Pokoknya Kita Air yang ada di dalam Kita bersihkan Kita lap Terus Kita kasih Grass lagi Holy Apa ya Pelumas lagi Kita kasih pelumas Kita pasang lagi Kita bersihkan Sama juga dengan Cranksetnya Crankset harus kita buka lagi Kita buka Kita buka Terus Kita bersihkan airnya di dalam Kita kasih lagi Pelumas lagi Terus Headtube nya juga sama teman-teman Headtube Harus kita buka juga Terus kita kasih pelumas lagi Ini Sangat rawan sekali ya Ini pengalaman teman saya Ya Kita goes ke salah satu tempat Permandian teman-teman Dia ketemu air itu Senang sekali Dan sepedanya langsung Dia gas Dia gaskan Mandi bersama sepedanya Dia sampai rumah Tidak Membersihkan sepeda tersebut Maksudnya Tidak dirawat lagi Terus Dia simpen begitu saja Teman-teman Apa yang terjadi Seminggu kemudian Sepeda itu Ban belakang seret Ininya Kayuhannya Pedalnya ngikut Kalau tidak bisa mundur Begini teman-teman Itu juga Salah satu sebab Kita Nyerlukan sepeda kita ke air Oke teman-teman Itu tadi Apa saja Bagian-bagian sepeda MTB yang harus kita perhatikan teman-teman Yang tadi pertama Rantainya Yang kedua Sporket Kita harus sering kasih pelumas teman-teman Terus Cranksetnya Crankset Harus kita sering buka Kita buka Minimal Sebulan sekali Kita buka teman-teman Terus Remnya Kita harus Buka Kita harus bersihkan Oke teman-teman Sekian Tips dan edukasi Dari saya Semoga kalian Bisa mendapat informasi Yang baik Dari channel ini Dan Buat kalian yang baru Gabung Utamakan Klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Dan jangan lupa Like Dan Like Dan like Terus ya teman-teman Comment Oke teman-teman Terima kasih Salam Nice